Perkembangan tersebut Perkembangan teknologi pada masa modern menghantarkan problematika dari berbagai sisi, baik dampak positif dan negatif, menghantarkan setiap perubahan tidak hanya aspek perilaku manusia, tetapi dari sisi media dan perkembangan PR dalam industri bisnis, serta perubahan-perubahan kebudayaan yang menghantarkan pada perubahan perilaku setiap individu dan budaya dalam setiap perbedaan. Kemampuan untuk menciptakan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis korporasi menjadi kunci keberhasilan di era industri 4.0 saat ini. Eksistensi media pemberitaan tidak cukup hanya dengan mengkaji cara kerja praktisi serta kalayak dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi. Hal tersebut juga memerlukan penelusuran tentang perubahan konsep media pemberitaan yang dipengaruhi perkembangan teknologi pendukungnya. Media pemberitaan baru juga memiliki karakteristik yang tidak kalah penting, yaitu digitalisasi. Tidak dapat dipungkiri lagi, media penyiaran dengan platform digital memiliki banyak kelebihan dibandingkan media analog atau konvensional. Selain membuka jalur komunikasi dua arah, media baru era informasi memiliki performa kualitas tayangan serta penyebaran yang lebih luas. Tetapi yang harus ditekankan di era revolusi industri 4.0 ini, media perlu terus memaksimalkan fungsinya sebagai edukasi, empowerment, pencerahan, dan mencapai tujuan nasional. Artinya, media mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan memilih dan memilah mana yang palsu dan fakta, serta memproduksi fakta. Sekarang kita lihat pada public relation. Dahulu seorang PR harus bertemu atau bertatap muka untuk menyampaikan informasi dari perusahaan atau organisasinya. Tetapi sekarang, usaha yang dilakukan secara manual beralih menggunakan teknologi. Contohnya, dengan menggunakan video call, kita bisa langsung melihat wajah melalui layar. PR juga bisa memakai saluran online seperti blog dan media sosial untuk mempublikasikan berbagai informasi untuk berkomunikasi, karena sangat efisien, cepat, dan tepat sasaran. Maka daripada itu, yang paling penting sebuah perusahaan atau instansi harus dituntut untuk beradaptasi serta menguasai perkembangan teknologi. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan di era ini. Nah, itulah pemirsa video pengantar untuk perbincangan kita kali ini. Perkembangan industri media dan PR pada masa transisi 4.0 dan perubahan kebudayaan. Kita akan bahas bersama narasumber kita, dosen ilmu komunikasi Universitas Putra Batam, Ibu Latifah dan Bapak Kundori, yang telah hadir di studio bersama dengan kita saat ini. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Baik, sehat ya Bu ya? Iya. Bu, kalau boleh tahu kesehariannya gimana Bu? Saat ini saya selain sebagai pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, saya juga pengamat pada media sosial, beberapa konten-konten di media sosial. Pengamat ya Bu ya? Oke, kalau Bapak sendiri? Kalau saya memang aktif di sini, memang aktifnya cuma mengajar saja, Mbak. Tapi di bagian kajiannya tentang budaya. Budaya, itu lebih spesifik kebudaya. Ya, Pak. Saat ini kita akan bahas terkait tentang tema kita, yaitu perkembangan industri media dan PR pada masa transisi 4.6 perubahan kebudayaan. Nah, sebelum kita bahas itu lebih dalam lagi, saya mau tanya lebih dahulu sama Ibu. Apa sih itu perkembangan media itu sendiri, Bu? Oke. Jadi, perkembangan media itu salah satunya ditandai dengan adanya konglomerasi. Di tahun 2011, salah satu media besar di Indonesia yaitu Transkrop, dulu memiliki stasiun TV, yaitu Trans7 dan TransTV. Kemudian di merger dan di akusisi menjadi satu. Kemudian merambah ke media online, yaitu detik.com. Kalau menurut Ibu, bagaimana perkembangan industri media saat ini khususnya di Indonesia? Untuk di Indonesia, perkembangan media saat ini saya lihat jauh berkembang ketika sebelum era reformasi. Nah, ketika awal mula media itu ada, seperti katakanlah media masa. Ketika dulu media masa hanya terfokus pada media cetak, tapi saat ini kita mengenal ada namanya media baru. Ketika orang mengirikan kesan, ketika dulu ada jeda, ada tunda, tapi saat ini ketika orang mengirikan pesan, langsung ada feedback-nya. Salah satunya dengan menggunakan apa, adanya salah satunya itu media online, ataupun media sosial. Bahkan sekarang banyak platform lain seperti sejenis WhatsApp, lain dan lain sebagainya. Media itu sendiri adalah internet yang paling. Oke, kalau gitu bagaimana Pak? Apa hubungannya perkembangan teknologi industri for for inno site ini dengan perkembangan media itu sendiri? Kalau berbicara tentang perkembangan media terhadap industri, era digital 4.0 ini berbicara tentang apa kaitan hubungan dengan dunia industri, sangat berkaitan sekali. Karena kenapa? Karena sesungguhnya sekarang dengan adanya era globalisasi dan lain sebagainya, industri itu memang harus, dunia-dunia industri itu memang harus mempunyai cara dan konseptual yang terbaru. Maka dari itu ketika sebuah industri itu ingin maju, maka kita harus juga menentukan sebuah konsep untuk menghadapi era digital ini tadi, era 4.0 ini tadi. Kira-kira kalau begitu, apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan industri 4.0 tadi terhadap media? Kalau dampak negatifnya sih, mau berbicara tentang, kalau medianya mungkin lebih ke Bu Latifah ya, tapi kalau berbicara tentang dampak negatif dari budaya itu sendiri banyak Pak. Kalau tentang dampak dari era digital 4.0 ini terhadap budaya, seperti kita lihat sekarang ini sendiri, kita tidak harus berbicara tentang 4.0 dulu, tapi berbicara tentang era globalisasi media yang sekarang semakin banyak dan semakin menjamur. Akhirnya budaya-budaya yang tradisional tadi, yang biasanya terjadi sebuah dalam sistem masyarakat, terjadi sebuah pertemuan antar masyarakat, akhirnya dengan adanya sebuah era digital ini tadi 4.0, akhirnya mereka lebih individualisme. Makanya itu dengan adanya era digital 4.0 ini, kita memang harus mempersiapkan khususnya untuk kaum milenial ini memang bagaimana seharusnya mereka cinta dengan budaya, ya, budaya-budaya khususnya budaya tradisional, ya, terus bagaimana mereka harus mencintai negaranya sendiri, adat istiadatnya sendiri, sehingga ketika nanti kita ketemu dengan menerapkan budaya 4.0 ini tadi, era digital ini tadi, tanpa harus menggeser sedikit pun budaya-budaya tradisional ini tadi, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, Bu Latifa, seperti apa konsep media saat ini? Baik, kalau konsep media yang kita apa, pahami saat ini, ya, artinya berkaitan dengan teknologi, ya. Hampir di semua aspek kehidupan saat ini, entah itu ekonomi, sosial, politik, itu tidak terlepas dengan adanya media, ya. Salah satunya itu apa, dengan teknologi digital, ya, jadi, terkait dengan tema kita 4.0 ini, ya. Jadi, memang nantinya, ya, hampir segala aspek kehidupan itu beralih ke teknologi, ya, seperti itu. Kalau begitu, Bu, apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi era 4.0 saat ini? Yang perlu dipersiapkan oleh setiap-tiap individu di era 4.0 saat ini, yaitu skill yang pertama. Memiliki, apa, pemikiran yang kognitif, ya, serta fleksibel, ya. Artinya, kita jangan jadi korban perkembangan zaman, ya. Tapi kita harus siap menghadapi tantangan zaman. Kira-kira skill seperti apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya, mampu dalam memanfaatkan teknologi, ya, di berbagai aspek, ya. Misal, saat ini, ya, hampir, apa, kegiatan keseharian itu menggunakan teknologi. Salah satunya, adanya aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Berarti setiap individu sekarang itu diwajibkan untuk mampu melag terhadap teknologi internet. Ada tambahan kira-kira, Pak? Oke, mungkin saya tambahkan sedikit tentang apa sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika kita menghadapi era digital ini, Mbak, ya. Yang paling utama adalah khususnya untuk kaum milenial, karena sesungguhnya era digital ini adalah sasarannya lebih utama kepada kaum milenial. Karena kalau orang tua mungkin, ya, orang-orang yang sudah sepuluh nanti kan ganti generasi lagi. Jadi ketika memang kaum-kaum milenial ini ingin menghadapi era digital ini, paling tidak rasa nasionalisme terhadap negaranya sendiri, adat istiadat dan lain sebagainya itu memang harus ditanamkan. Karena kenapa? Ketika rasa nasionalisme ini terhadap budayanya sendiri, negaranya sendiri, belum ditanamkan, bahkan di dalam kaum milenial ini belum menyentuh di hatinya dan pemikirannya, maka dengan adanya era digital 4.0 ini tadi, nanti takutnya ada sebuah degradasi budaya yang akhirnya mereka justru lebih cenderung mengadopsi budaya-budaya barat. Akhirnya budaya-budaya sendiri yang berkaitan dengan adat istiadat, yang orang Padang bangga dengan Padangnya, dengan orang Jawa bangga dengan Jawanya, dan lain sebagainya, ini akan hilang. Dan ini nampak dari bagaimana sebenarnya perkembangan, nggak usah berbicara tentang jauh digital ini tadi 4.0. Kita melihat perkembangan media ini saja sudah, sudah seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Konflik di mana-mana antara suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ya, contohnya seperti itu. Makanya, rasa nasionalisme, ya, kaum milenial ini memang harus ditekankan lagi dan diajarkan lagi bagaimana kita berbicara tentang 4 pilar negara, ya, yang memang akan menguatkan diri dari kaum milenial ini untuk menghadapi era digital ini tadi, Mbak. Iya, oke. Kalau gitu, Bu, kira-kira keuntungan apa yang didapatkan dari perkembangan 4.0 saat ini? Salah satu keuntungan dengan adanya teknologi di era 4.0 itu, kita ya, salah satu, apa, sebagai individu dimudahkan dalam mengakses, ya kan, entah itu informasi, ya, kemudian media, gitu kan. Sama halnya seperti, contoh kecilnya aja, ya, ketika dulu kita akan berpergian ke suatu daerah, kita harus membeli tiket pesawat ke, apa, ke tempat, ya, agen, agen tiket. Tapi saat ini dengan menggunakan handphone, ya, dengan menggunakan gadget, ya kan, dengan menggunakan internet, kita mudah, ya, kita buka aplikasi, kita tujuannya kemana, kemudian muncul di layarnya harganya sekiannya. Itu kan salah satu keuntungan dari adanya teknologi. Ya, seperti itu. Ya, ada tambahan, Pak? Kalau mau berbicara tentang dampak, sebenarnya dampak ini kan media ini, ataupun era digital ini kan sebenarnya dua mata pisau, Pak, ya. Dua mata pisau itu yang kanan juga tajam, yang kiri juga tajam. Jadi mau berbicara tentang pengaruh, ada dampak positif dan negatifnya. Contoh kalau berbicara tentang, karena saya sering mengamati tentang budaya, ya, jadi kalau mau berbicara tentang dampak negatif dan positifnya, contoh kalau positifnya apa? Dengan era digital, dengan era internet, dan lain sebagainya, karena ada sebuah perkembangan zaman era teknologi ini, contoh ketika kita ingin melihat kebudayaan-kebudayaan lokal, kearifan lokal, dan lain sebagainya, kita bisa melihat di media itu sendiri. Cuma jarang yang melihat, pemirsa itu jarang yang melihat tayangan-tayangan kearifan lokal, budaya, adat-istiadat itu yang melihat tayangan seperti itu. Justru mereka lebih cenderung kepada budaya-budaya luar negeri, ya, yang akhirnya diadopsi oleh mereka. Itu kalau dampak positifnya, ya. Yang jelas, dengan adanya era digital ini, adat-istiadat itu bisa dimediakan ataupun disiarkan kepada masyarakat, tanpa harus masyarakat itu datang ke tempatnya. Itu karena ada dampak positifnya. Kalau negatifnya yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasannya ketika adanya era digital ini tadi, masyarakat ataupun kaum milenial ini tidak didasari oleh rasa nasionalisme, kecintaan terhadap budaya dan adat-istiadatnya, maka pasti akan terjadi sebuah degradasi budaya. Dan budaya yang aslinya, kebanggaan di Indonesia ini, akhirnya nanti akan luntur. Contoh, ketika saya mengamati bagaimana perkembangan budaya di Jawa, contohnya, di Jawa ini orang-orang Inggris, Belanda ini justru mereka memainkan dan belajar tentang tarian-tarian Jawa itu sendiri. Contoh, wayang kulit, itu banyak yang sekolah. Mereka yang kuliah mengambil jurusan kesenian itu justru banyak. Tapi masyarakat Jawa sendiri, yang keturunan orang Jawa sendiri, ada nggak kira-kira yang memang mereka mau melestarikan budaya itu dengan mempelajari lebih dalam lagi? Justru sekarang ini sedikit lagi, sedikit banget. Contohnya, kalau Melianel itu mereka lebih bangga dengan budaya-budaya K-pop dan lain sebagainya. Gitu kira-kiranya. Nah, kalau gitu gimana kira-kira, Pak? Cara mengatasinya itu bagi mungkin masyarakat Indonesia yang belum peka akan kebudayaannya, malah tertarik dengan kebudayaan asing? Yang paling penting sebenarnya rasa nasionalisme ini tadi, Maya. Prinsip bahwasannya budaya, adat istiadat ini memang harus dijunjung. Ya, harus dicintai dan dilestarikan. Jadi, ketika ini sudah melekan dalam diri seseorang, walaupun mereka terkena apa, era digital 4.0, 5.0, mereka tidak akan pernah melupakan adat istiadat yang aslinya. Ya, tapi ketika mereka tidak mempunyai rasa cinta nasionalisme terhadap budayanya sendiri, maka dengan adanya era digital 4.0 ini, ya, era globalisasi, maka saya akan yakin mereka akan tergerus dan akhirnya terjadi sebuah degradasi. Ini contohnya, banyak sekali contohnya gini, contohnya karena ada sebuah perkembangan zaman ini, justru orang-orang yang mempunyai adat istiadat, contohnya orang Jawa sendiri, ya, contoh saya ambil dari orang Jawa karena saya sukunya orang Jawa itu. Orang Jawa sendiri ini, justru mereka tidak bisa berbahasa Jawa gitu. Karena adanya apa? Rasa ini tadi, nasionalisme, kecintaan terhadap budaya yang sendiri ini tidak ada. Ya, karena tidak dibangun. Ya, karena di pendidikan-pendidikan formal juga sekarang ini jarang sekali yang diajarkan tentang kelestarian budaya, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi kita perlu lagi untuk melestarian budaya. Ya, betul sekali. Baik. Baiklah pemirsa, setelah ini kita masih berbincang dengan narasumber lainnya. Setelah jeda berikut, tetap di Projetol. Terima kasih.